Oke, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini saya mau sharing ya, sharing mengenai bagaimana cara supaya kita bisa nonton Disney Plus ya di TV kalian yang belum Smart TV atau Android TV gitu lah istilahnya. Jadi kan Disney Plus ini kan baru aja masuk Indonesia dan kita udah bisa subscribe berlangganan buat menyaksikan film-film yang ada di Disney Plus itu. Nah, salah satu caranya ya lewat smartphone kan. Lewat smartphone udah pasti bisa. Kita tinggal download aplikasinya di smartphone atau app store buat iPhone. Terus kita tinggal subscribe aja, langganan aja dengan membayar sejumlah biaya gitu. Nah, untuk TV gimana caranya? Oke, jadi gini. Ini TV saya sebenarnya TV biasa, bukan Android TV. Tapi saya beli satu alat supaya ini jadi Android TV ya. Jadi TV ini saya pakai dengan, saya tambahkan dengan ini alat di sini. Ini Xiaomi Mi Box S kalau nggak salah namanya. Ini udah lama banget saya beli. Udah sekitar setahunan saya beli ya. Terus, nah ini udah Android ya. Kalian, remote-nya mana tadi? Oh, ini remote-nya. Oke, ini. Jadi kalian bisa lihat di sini. Mi Box 4 tulisannya. Terus Android version 9. Ya, Android version 9. Dan pastikan TV kalian ada colokan HDMI buat colok dari Mi Box ini ke TV kalian. Nah, sekarang gimana caranya biar kalian bisa download aplikasi Disney plus Hotstar ya namanya ya. Jadi kalau di HP kalian sudah download, ini HP kan langsung ada nih ya. Aplikasinya tinggal cari di Play Store itu gampang banget. Ya, ini. Terus kalian kalau mau subscribe, mau berlangganan, tinggal ini aja, berlangganan aja. Ada biayanya, ada per tahun sama bulanan. Nah, setelah itu, kalau kalian mau nonton di sini, dengan, apa istilahnya, dengan akun yang sudah subscribe tadi, kalian tinggal download aja. Ini saya udah download sebenarnya. Tapi kalau mau cari, kita masuk ke Google Play Store-nya di Android TV Box ini. Android ini, Android TV. Ya, Android TV lah sekarang ya. Terus kita cari aplikasi Disney plus Hotstar tadi. Kita ketik Disney aja ya. Jadi, nggak perlu ribet-ribet. Ngetik banyak. Search. Nah, di sini sebenarnya list ini nggak ada. Tapi kita geser-geser-geser. Dia bakal nongol di sini. Tinggal pilih. Kalian install aja. Ini saya udah install ya. Kalian tinggal install aja. Tunggu berapa lama, udah ke-install. Beres. Nanti aplikasinya bakal nongol di sini nih. Bagian apps. Ya. Di sini. Gitu. Nah, ini saya munculin ke home-nya. Dengan menambahkan tanda plus ini. Jadi, sudah bisa nonton deh acara-acara di Disney plus Hotstar. Nah, untuk menghubungkan dengan smartphone yang kita sudah kita subscribe. Caranya sebenarnya gampang. Ini tinggal masuk ke bagian My Account. Di paling bawah. Nanti dia ada instruksinya nih. Login with your mobile browser. Go to bla bla bla. Gini. Tapi, saya belum. Karena ternyata punya saya bermasalah. Saya sudah sebenarnya pengen nyoba subscribe dengan menggunakan metode pembayaran OVO ya. Kan ada Telkomsel yang ada promo itu. Harganya lebih murah. Tapi saya tadi mau nyoba pakai OVO. Di OVO itu sebenarnya sudah berhasil nih. Kalau kalian bisa lihat di sini. Sudah berhasil. tapi tadi ada sempat berkedip transaksi pembayaran gagal. Itu di aplikasi Disney Plus. Hostarnya itu begitu. Cuma di OVO tadi berhasil dan saldo saya kepotong. Sampai sekarang sudah beberapa jam berlalu belum balik dan dan tulisan di aplikasi Disney Disney Plusnya itu masih ada tulisan subscribe di bagian atas ini. Berarti tandanya ini belum berlangganan nih. belum berhasil. Saya nggak tahu kenapa tapi semoga aja nanti bisa ada solusinya dari Disney Plus Indonesia. Karena saya udah mention di Twitter juga. Udah DM juga. Tapi sampai sekarang sih belum. Nah kalau kalian belum subscribe sebenarnya ada beberapa film yang free. Ini Watch for Free ada Black Panther Thor Ragnarok Cars Cuma nggak banyak sih ya. Nggak banyak nggak semuanya. Dan film-film Avengers yang lain itu kalian harus subscribe nih. Nah kalau kita pilih Watch Movie kalau kita belum subscribe dia bakalan minta kalian login dulu. Gitu. Jadi ini adalah solusi terbaik kalian nggak perlu beli Android TV buat menyaksikan buat nonton Disney Plus acara-acara Disney Plus program-program Disney Plus di TV di layar yang besar. Jadi cukup pakai itu tadi Android TV Box ya. Kalau Android TV Box lain saya nggak tahu bisa apa nggak yang pasti yang Mi Box S ini bisa. Ini harganya sekitar 700 ribuan kalau nggak salah saya lupa di bawah 1 juta deh pokoknya. Dan ini solusi terbaik daripada beli TV terus TV lama malah nggak kepakai kan daripada beli TV Android dan yang harganya untuk merek-merek yang murah ya ada yang 2 juta untuk 32 inci daripada kalau kalian di rumah ada TV bagus yang masih bagus daripada dipinggirkan atau dijual lagi kan susah kayaknya jual TV sekarang nih. Mendingan kalian beli ini Mi Box ini. Terus gimana misalnya kalau kita udah punya Android TV dan kita mau download aplikasi Disney Plus Hotstar tadi ya caranya juga sama ya. jadi kita tinggal masuk ke Play Store-nya. Mana Play Store-nya? Oke jadi ini TV TCL ya. Kalau saya juga punya ada satu Android TV yaitu Sharp jadi di Sharp itu saya udah coba bisa dan sekarang saya mau coba di TCL saya. Jadi kita tinggal masuk aja ke ke Play Store ya. Nah ini kan di sini belum ada Disney plus Hotstar-nya. Susah banget nyebutnya. Jadi kita tinggal ke nah ini Play Store ya. Google Play Store. Kita lakukan hal seperti tadi. Ya tadi saya sudah coba di TV Shop Android TV sudah berhasil. Kita search. Searchnya juga sama. Disney aja kita ketik. Nggak usah ribet-ribet ngetik lengkap. Nggak usah ribet-ribet lewat sini lewat sana. Kita tinggal search aja Disney ya. Nah sini sudah ada Disney ya Disney Hotstar ya. Kita pilih nah tinggal pinjat install sama ya Android TV ya. Kayaknya sih kalau Android TV udah bisa asal apa versinya udah mungkin Android 9 ya minimal ya. Soalnya ini Android 9 juga sama kayak Mi Box tadi. Android versinya Android 9 sama kayak yang tadi yang Mi Box yang Sharp Android TV juga sama ya. Terus sekarang harusnya sih udah selesai ya downloadnya ya. Kita masuk ke ini aja langsung saya plus aplikasi. Nah itu nongol di paling atas Disney Plus jadi ini saya pasang di home sekarang kalau mau nonton tinggal pilih aja ini ini untuk Android TV TCL paling kan gitu aja tips saya kali ini semoga video ini bermanfaat buat kalian dan kalau ada yang pengen ditanya lagi kalian bisa silahkan tanya di kolom komentar di bawah ya. Oke gitu aja video ini kalau kalian baru pertama kali masuk channel sini belum subscribe silahkan subscribe channel ini terus nyalain tombol lonceng biar terus terupdate dengan video-video terbaru dari kami dan yaudah gitu aja terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. sub indo by broth3rmax